Kabar berikutnya datang dari Jawa Tengah, seorang warga Simo Boyolali berinisial R, 28 tahun kecewa dengan pelayanan Polres Boyolali. Dia mengatakan mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan dari perwira di Polres Boyolali. R mengaku malah diejek saat ingin melapor kasus pelecehan seksual yang dialaminya. Informasi lengkapnya akan disampaikan Rekan Tri Widodo, reporter Tribun Solo yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo Rekan Tri. Halo Rekan Tri dan Tribuner. Tri bisa Anda informasikan bagaimana korban ini hingga akhirnya melapor ke Polres Boyolali? Bagaimana kasus yang terjadi terhadapnya? Ya, dia dapat informasikan dari Boyolali di mana ada warga Simo yang berinisial R, yang merupakan korban pelecehan seksual yang terjadi pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022. Saat itu dia sedang dijemput oleh Oknum yang mengatasnamakan anggota Polga Jawa Tengah. Setelah dijemput Oknum tersebut, R ini dibawa ke muter-muter dan sampailah ke salah satu hotel di wilayah Banjungan, Kabupaten Semarang. Saat di hotel tersebut, R ini mengalami pelecehan seksual, setelah itu R berhasil melarikan diri saat pelaku ini yang berinisial di R, tengah tertidur lelap, sehingga R bisa melarikan diri ke Pulang-Polres Boyolali dengan menggunakan dasar OSEC Online. Sesampainya di Boyolali, R ini langsung kemudian melaborkan perbuatan yang pelecehan seksual yang dia alami ke Polres Boyolali. Namun sayang saat di Polres Boyolali, awalnya yang diterima dengan baik, saat diperiksa atau dilakukan, dimintai keterangan oleh penyidik Polres Boyolali, tiba-tiba ada salah satu Oknum perwira di Polres Boyolali yang datang dan menanyakan kepada penyidik dan sejurus dengan itu, kemudian Oknum perwira Polres Boyolali ini melontarkan kata-kata yang berbau ledekan terhadap si R yang menjadi korban pelecehan seksual ini dia. Lalu setelah mendapatkan perlakuan kurang menyenangkan ini, apa yang dilakukan oleh korban R? R yang merasa sakit hati karena telah menjadi korban pelecehan seksual, namun saat melapor malah mendapatkan hinaan ataupun pertinggi Polres Boyolali, kemudian melakukan upaya hukum dengan melaporkan Oknum perwira Polres ini ke program Polres Boyolali yang ditemukan ke program Polres Jawa Tengah hingga ke Mabes Polri ditudukan kepada Kapolri Jenderal Sikin. Setelah kejadian, ada kejadian ini, Tegantri, apa langkah yang dilakukan oleh pihak Polri? Kalau dengan adanya kasus jugaan pelecehan terhadap R ini, tadi pagi Kapolri Jawa Tengah, Irjen Pal Ahmad Lufi langsung melakukan tindakan tegar, yakni dengan pencopotan Oknum perwira Polres Boyolali ini dicopot dari jabatannya. Dia bernama AKP Ekomarudin yang semula menjadi kasat Restrim Polres Boyolali, mulai hari ini sudah diberhentikan sebagai kasat Restrim Polres Boyolali. Baik, tribuner terkait hal ini, Rekantri sudah melakukan wawancara bersama R selaku pelapor, kemudian juga pengacara dari korban. Dan Kapolres Boyolali, AKP Pembori Hermon, berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Ini mau membantu menguruskan kasus suaminya, dibawa pergi ya ikut aja dia karena takut suaminya sedang bermasalah, mungkin ada yang mau menolong, dia iyani saja, ikut, dibawa sampai ke Polres Boyolali dulu ya, di situ masuk entah dengan trik bagaimana ini akalnya luar biasa orang ini. Keluar, katanya udah kita ke Polda aja, naik, naik apa, dari Polres Boyolali, menuju ke arah jalan tol, ini mau melarikan diri kan, tanya, iya aku mainkan di, gitu kan. Dia bilang, wistah, mana toh akunin Polda. Ketika dia mau melompat dari mobil, rambutnya dijambak, dihancam dengan pisau. Itu kejadiannya di mana Pak? Masih di Boyolali. Sampai akhirnya masuk tol, kita nggak tahu ini wilayah di mana, kalau tol mungkin masuk Surakarta kan, kalau sudah balik lagi ke sini kan juga masuk Boyolali lagi. Nah sepanjang perjalanan ini. Tapi titik awal penjemputan daripada pelaku adalah di rumah ini, artinya ini masuk wilayah hukum. Nah, ketika eksekusinya di Bandungan, memang yang jeningannya, apa, namanya juga dalam sebuah proses rangkaian, dibawalah ke Bandungan di, salah satu hotel di Bandungan. Bisa lari? Bagaimana? Larinya karena si laki-laki ini setelah terpuaskan keinginannya, karena dipengaruhi minuman keras, karena bau minuman keras juga menyengat menurut keterangan yang bersangkutan, laki-laki itu tidur. Nah, ketika tidur itu dia lari, terus naik grep pulang ke Boyolali. Terus terjadilah laporan ke, karena meminta dukungan saudara-saudaranya untuk, namanya orang sudah trauma bingung ya, dia mau lapor juga bagaimana, akhirnya didorong oleh saudaranya, melapor ke Boyolali. Nah, baru laporan, terjadi kasus dengan makasih. Negara saja menjamin wanita dalam bentuk ada Undang-Undang Perlindungan Perempuan dan Anak, kemudian di Kepulisan sendiri ada PPA. Artinya apa? Perempuan ini kan benar-benar mendapatkan perhatian. Ekstra, loh ya. Spesialis. Lebih daripada beberapa proses yang lain. Tapi ternyata, seorang pimpinan satuan menerjemahkan, mengaplikasikan di dalam pelayanan kok seperti ini. Apalah ya ini, etikanya bagaimana cuma, pola komunikasinya bagaimana, pelayanannya bagaimana, itu yang kita sayangkan sekali. Saya mengalami kejadian itu, langsung saya lapor ke Pores Belali. Begitu saya sampai sana, saya diterima dengan baik oleh SPKT. Sampai di SPKT, saya diarahkan ke belakang untuk ke ruang kronologi. Waktu itu, sampai sana, saya menjelaskan apa yang saya alami, dan sampai sana, waktu di saya sudah menjelaskan semua, tiba-tiba Bapak Kasat Rescreennya datang. Siapa itu? Istrinya S, Pak. Lalu, Pak Rene, tapi Bujuni kaya-kaya 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 dikandani malah menunggu. Terus, saya diam. Saya diam, terus ada Bapak yang menjelaskan, ini Pak dapat musibah, ini laporan, laporannya tentang ini. Tapi, penak. Waktu di situ, saya terus ngedon. Saya dapat kejadian seperti itu, terus ditambah kata-kata yang tidak mengenakan dari Bapak Kasat Rescreennya, saya disuruh keluar. keluar. Saya keluar, ya, itulah kejadiannya. Terus, saya di omongin seperti itu, saya merasa, gimana ya, mas ya, tambah sakit gitu loh. Sudah malu, sudah jatuh ketimbang tangga, terus dikatakan seperti itu. Sampai situ saya langsung, yaudah Pak, kasusnya gak usah diterusin, kita pulang aja. Daripada, bikin sakit hati lagi, saya tak fokus sama kasusnya suami saya. Kemudian keluar, keluar dari kores, langsung ke, apa ya, belum sesuai dengan fakta, makanya kita mau lihat berdasarkan fakta. Untuk kegiatan-kegiatan itu, kita harus lihat berdasarkan fakta. Bisa jadi, rangkaian cerita itu kan bisa dikarang untuk ada kejadian sehingga terjadi katanya di Bandungan tadi, di Kabupaten Semarang. Nah, ini yang lagi kita sedang coba untuk perjelas dia punya rangkaian ceritanya ini bagaimana. Seperti itu. Tapi, kalau untuk pengaduan terkait dengan pelapor yang teman-teman media sampaikan tadi, itu benar. Kita terima, tetap kita terima, dan sesuai prosedur kita akan tindak lanjuti. Kemungkinan besok akan diperiksa oleh si Propam Ores Boyulani. Seperti itu. Ada lagi? yang disampaikan karena memang saat itu sedang berkumpul para penyidiknya, ada kata-kata yang disampaikan yang mungkin kurang berkenan. Ya, tolong ditulis, yang mungkin kurang berkenan terhadap korban tadi, atau pelapor tadi. Sehingga pelapor membuat mengandukan hal ini ke Propam Ores Boyulani. Seperti itu. Saya rasa cuma itu yang... Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!